Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan memotest pucuk ya dari salah satu percabangan gitu Nah tujuannya dipotest pucuk dari salah satu atau dari pelbagai cabang Nanti kita akan pilih satu cabang yang tidak akan dipotest pucuk ya Fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan ya Nah saya akan memotest pucuk yang ini nih ya Yang ini nih Memotest pucuk yang ini dan akan membiarkan pucuk yang ini nih Tujuannya agar pertumbuhan anggur cepat ya Nah tadi saya sudah memotestnya ya Ini saya melakukan percobaan pada bibit anggur jenis nina ya Terus ciri-ciri anggur yang sudah digronding atau ditanam langsung di dalam tanah Nah ciri-ciri anggur yang sudah bisa meresap ya Di dalam nutrisi tanah itu bisa dilihat dari pucuknya ya Ketika pucuknya sudah aktif Nah seperti ini Berarti pohon anggur atau bibit pohon anggur ini Sudah bisa menyerap nutrisi dalam tanah Dan kebetulan Di beberapa hari ini gitu ya Sudah mulai turun hujan Jadi Dengan Dengan seiringnya turun hujan Akan lebih mempercepat Pertumbuhan pada pohon anggur Alhamdulillah pohon anggur Atau pohon anggur bibit ninel ini Dalam keadaan kondisi sehat ya Tidak terkena Oleh hama atau penyakit Dan Kalau Misalkan kita baru Menggronding atau menanam langsung dalam tanah Bibit pohon anggur Itu jangan dulu Memakai Pupuk ya Baik pupuk kimia Maupun Pupuk Kandang gitu ya Biarkan dulu Pucuknya Aktif Atau siapkan sudah bisa menyerap dalam tanah Menyerap nutrisi dalam tanah Baru Kita bisa melakukan Pemukukan Dan ini Salah satu Pucuk yang Yang sudah Aktif ya Ini Pohon anggur Alponso Nah berarti Bibit pohon Alponso ini Sudah bisa Menyerap Apa si Pelakarannya sudah bisa Menyerap nutrisi dalam tanah Nah sekian video dari saya Mudah mudahan Bisa bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh